Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kita akan melutis atau membuat bumbu lutis atau petisan ya oke kita akan membuat petisan dan ini kita akan memulai membuat bumbunya ini apa? cabai dan garam dan bawang putih lalu terus bentar teman-teman nah ini bahannya yang yang keduanya ini kacang bawang beli dari warung sama gula merah ya teman-teman oke kita gaskan mulai dari pertama cara nguleknya ya teman-teman biar bumbu petisnya enak itu harus nguleknya harus dengan irama oke jangan sampai di gejret-gejretkan banget ya teman-teman nah ini kunci utama membuat bumbu nah oke nah utamanya membuat bumbu biar halus itu dicampur sama garam dulu ya teman-teman baru nanti ke bawangnya ya ini tip juga untuk mengulek bumbu oke habis itu kita akan menghaluskan sampai si cabai ini halus ya dan sampai apa biji biji cabainya juga halus teman-teman biji cabai halus dan ininya juga halus ya kulit cabainya itu teman-teman saya nah itu persiapan untuk bahan petisan yaitu nanas dan itu kulit timun jadi ini kita malam-malam bengkuang iya nanti malam eh malam ini kita proses buat petisan itu buah nanas terus apa itu timun sama bengkuang nah ini tips juga untuk teman-teman yang di Pulau Jawa terkadang kalau saya pas di Pulau Jawa itu ya di Jawa Barat terutama di Cirebon dan Indra Mayu saya kalau beli petisan itu selalu pakai bumbu balado eh apa namanya capek abon capek nah ini buat teman-teman tipsnya nih ya cuman cabai garam sama apa bawang putih gula merah oke langsung gula merah nah ini rasanya boleh dicoba teman-teman dan ini wah pasti ketagihan ya ini bumbu yang luar biasa disini sudah sering sekali nah nanti jangan lupa dicampurkan dengan air juga ya teman-teman bisa juga dari buah nanasnya dicampurkan juga bisa tapi lebih enak buah nanasnya ya teman-teman daripada air oke langsung masukkan gula lagi jadi gulanya aturannya satu sama setengah ya satu setengah gulanya ini resepnya teman-teman resep untuk jualan juga ya jualan petisan teman-teman nah ini biar bumbunya tidak terlalu kental ambil nanti nanas ya untuk diulek nah ini kita campurkan kacang bawang dulu teman-teman nah kacang bawang ini gunanya ini untuk memberikan rasa bumbu kacang yang sangat nikmat sekali teman-teman nah bumbu petisan ini disini banyak ya teman-teman kalau di daerah Lampung sini banyak banget penjualnya modelnya kayak gini petisannya ya nah ini tips ya petisan dari Lampung seperti ini ya teman-teman bumbunya bumbu kacang enggak pakai kacang juga bisa teman-teman tapi ini untuk menambah gurih gurihnya bumbu ya gurihnya bumbu petisan nah ini cabainya mentah semua dan pokoknya mentah terus ini ini wow nah ini nanti kalau dijual ya biasanya seporsi itu 5.000-10.000 seporsi Mika kecil terus ini bengkuang teman-teman ini yang belum dicuci ya masih dikupas sama karyawan teman-teman saya juga oke nah ini ini acara lagi pesta ya teman-teman tapi ini saya buat untuk review buat teman-teman yang mau moda apa buka usaha Hai apa jual-beli ebus buka usaha jualan petisan ya teman-teman segeran ya manasnya nikmat mana lagi yang kau dustakan teman-teman ini Hai mana sama ketimun terus apalagi ya tadi pengkuang terus apalagi buah yang kemarin mahal buah apa sih Hai apel-apel yang anak enggak sih enak ini ya kalau jengkol enggak 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 kemarin kan aku udah beliin ada sekitaran satu kintang Oh anggur-anggur bukan anggur mentah apel apa satu apel malang ya kemarin soalnya beli itu ya dijual lagi sih temen-temen jadi ya di rupiah ya temen-temen jadi buat jualan apelnya karena kita juga jualan buah kita tuh banyak banget usahanya teman-teman ada mebel ada petir ada jualan tahu crispy juga ada jualan petisan enggak jualan bukan jualan petisan jual buah Pasa Ano jualan buah lu Oke kita akan menunggu dulu teman-teman nah ini nanti kita icip-icip ya teman-teman nah biasanya bentar yang mana buat contoh yang Mika ya enggak ada enggak demi kayak mas bersek biasanya sih ya kalau tuh biasanya segini ya teman-teman nah seplastik segini ini ini 10.000 petisannya sekiloan lah ya sekiloan itu 10.000 teman-teman takaran untuk eh takaran untuk Ano petis ya teman-teman kok satu porsi yang segini plastiknya itu 10.000 teman-teman jadi enggak 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 ini ya teman-teman enggak ada ruginya kok jualan dan ini kan di mixing ya teman-teman timun campur nanas campur bengkuang dicampur jambu campur apalagi ya kalau untuk jualan iya timun belimbing ya kan belimbing terus papaya papaya nah papaya kan kadang enggak beli kan di lingkungan juga banyak di rumah-rumah di area kita kadang minta tetangga juga dijual bisa ya ya tapi janganlah kalau minta jangan Oke bengkuang sudah jadi ini tips buat jualan petisan ya teman-teman bumbunya tadi saya ulangin lagi cabai bawang putih garam secukupnya karena ya enggak suka-suka ya temen tapi kita perbandingannya cabainya 20 ya bawangnya 20 bawangnya sekecil segini aja terus enggak enggak enak bawangnya sepucuk segini terus sama garamnya sepucuk sendok sepucuk sendok Hai Nah gitu ya teman-teman Oke gitu aja teman-teman ya ini share dari saya cara bagaimana membuat bumbu petisan yang enak untuk jualan petisan nah ini pasti teman-teman milik nih lihat ini ya oke jangan lupa di like comment dan subscribe see you next time bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuuuh